Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi Ufisial, para Menteri Kapolri, para Kepala Staf Angkatan, para Pejabat Utama Mabes Polri, seluruh Kapolri yang hadir, para penerima manfaat dari perizinan ini, Bapak-Ibu tamu undangan yang berbahagia. Kita tahu di Travel and Tourism Development Index, Indonesia naik peringkat dari peringkat 32 menjadi ke-22. Tapi kita masih tertinggal, kalah dengan Malaysia, dengan Singapura, Thailand, dan yang terakhir kita kalah juga dengan Vietnam. Meskipun naik, tapi kita hanya diurutan kelima Asia. Objek-objek parisata di Indonesia memang, kalau dibandingkan dengan negara yang tadi saya sampaikan, sebetulnya masih sangat bagus-bagus yang ada di Indonesia. Sehingga yang paling baik adalah mendatangkan wisata mancanegara dalam jumlah yang besar. Dengan cara apa? Dengan cara menyelenggarakan event-event internasional, baik itu yang namanya konser musik, baik itu summit, meeting, dan juga event-event olahraga. Kita tahu yang baru saja disenggarakan, Menenggarakan Delaware State di Singapura di bulan Maret yang lalu, disenggarakan 6 hari di Singapura. Dan Singapura adalah satu-satunya negara ASEAN yang menyelenggarakan itu. Yang nonton saya kira lebih dari separuh itu orang Indonesia. Karena penggemar Taylor State kalau kita lihat di Spotify Indonesia itu 2,2 juta orang. Disenggarakan selama 3 jam setiap harinya dan dihadiri totalnya 360 ribu orang bergondong-gondong ke Singapura. Sekali lagi saya pastikan separuh dari yang nonton itu orang Indonesia. Mungkin banyak yang ada di sini yang nonton ke sana. Apa yang terjadi kalau kita bergondong-gondong nontonnya di Singapura? Itu ada yang namanya capital outflow. Aliran uang dari Indonesia menuju tersebut. Kita terbilang. Kehilangan uang bukan hanya untuk beli tiket, tapi kehilangan uang di Indonesia untuk bayar hotel, untuk makan, untuk transport, dan lain-lainnya. Kenapa sih selalu yang menyelenggarakan dari Singapura? Ya karena kecepatan melayani dalam mendatangkan artis-artis tadi. Dukungan pemerintah, baik untuk kemudahan akses, keamanan, dan lain-lainnya. Yang kedua, saya ingat konser Coldplay. Indonesia dapat, tapi hanya satu hari, hanya satu hari. Singapura dapat empat hari, penuh tambah lagi jadi lima hari, penuh tambah lagi jadi enam hari. Sekali lagi, yang nonton itu separuh adalah dari Indonesia. Saya pastikan lebih dari separuh dari Indonesia. Karena di sini tiketnya baru 20 menit saja sudah habis. Tapi mau nambah nggak bisa. Kenapa? Saya tanya ke penggara, karena memang urusan perizinan kita ruang. Padahal yang saya dengar, yang saya dengar kualitas suara sound system waktu Coldplay itu di GBK dengan yang di sana, itu bagus yang di sini. Ini yang harus kita tepuk tangan. Tapi hanya dapat sehari. Inilah yang harus kita selesaikan. Yang ketiga, ialah dunia tahun 2022 di Qatar, itu bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi di Qatar dari yang tahun sebelumnya hanya 1,5 persen melompat menjadi 4,3 persen pada saat penyelenggaraan. Dan Qatar berani mengeluarkan uang untuk event itu 220 bilion USD, itu kalau dirupiahkan 3.600 reju di atas APBN kita setahun. Kenapa dia berani mengeluarkan itu, uang sebanyak itu? Ya karena pasti return-nya lebih besar dari ini, keuntukannya pasti lebih besar dari ini. Dan saat pembukaan jumlah yang nonton 60 ribu yang datang ke sana, tapi yang nonton lewat TV lebih dari 3 juta. Itu sudah keuntungan promosi sebuah negara. Sekarang kita masuk ke Indonesia, kita punya event-event yang besar, meeting misalnya, yang baru saja World Water Forum itu dikunjungi oleh peserta lebih dari 50 ribu. Kemudian waktu sebelumnya juga, World Bank and IMF annual meeting untuk yang datang ke Indonesia kurang lebih 30 ribu peserta. G20 yang datang 21 ribu. Dan setiap peserta itu spending-nya, belanjanya kurang lebih 30 juta per orang, tinggal kalikan saja. Total menjadi berapa ratus miliar atau berapa triliun. Inilah event, meeting. Sehingga sekarang ini banyak orang rebutan mengadakan event-event. Juga event-event nasional kita, lokal kita, satu nonton, sering sekali nonton. Selain pernah, bukan pernah, enggak tahu berapa kali. Dewa pernah, Ariel Noah pernah, Kiki pernah. Yang saya bisa bayangkan, ngurus izinnya ruwet saja masih mau menyenggarakan kok, menyenggarakan event, apalagi kalau sekarang dipercepat. Saya berikan contohnya MotoGP di Mandalika. Saya cek ke Panitia. Ini efeknya luar biasa. Dampak ekonominya 4,3 triliun. Bisa menyerap melibatkan tenaga kerja itu 8 ribu. UMKM yang terlibat kurang lebih seribu. Tapi begitu saya tanya, bagaimana-mana perizinan? Lemes saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus. Tapi namanya bukan perizinan, namanya surat rekomendasi. Sebetulnya sama saja perizinan itu. Jadi ganti nama saja, dialuskan menjadi surat rekomendasi. Ada yang namanya surat pemberitahuan, tapi namanya itu izin. Dimulai dari surat persetujuan jisah. Surat rekomendasi dari IMI NPP. Surat rekomendasi dari IMI Pusat. Surat rekomendasi dari Polsel. Surat rekomendasi dari Polres ke atas waktu. Surat rekomendasi dari Polda NTP. Dan surat rekomendasi dari MAPES Polres. Kemudian ada surat dukungan dari RSUDD NTP. Surat dukungan dari Dinas Kebakaran. Harus punya ini. Tahu enggak, izin-izin tadi enggak keluar. Surat pemberitahuan ke Bia Jukai karena mendatangkan barang-barang dari luar. Surat pemberitahuan ke KEK NTP. Surat pemberitahuan ke INSW ini urusan Bia Jukai. Kalau saya jadi penyenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding eventnya. Mungkin masih ada tambahan lagi nih, izin yang sudah saya sebut lagi mungkin ada tambahan lagi. Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum eventnya terjadi. Ini fakta. Karena saya tanya langsung. Sebenarnya problemnya apa sih? Ini sama dengan konser musik, dengan event-event olahraga lainnya. Ya sudah, enggak akan mungkin jauh dari yang tadi saya sebutkan tadi. Betapa sangat beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia. Padahal event di Indonesia itu setiap tahun sekarang sebelum pandemi itu ada 4.000 event kurang lebih. Sekarang 3.700 event. Jadi, sekali lagi ini sudah saya kejar-kejar lama. Saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai. Sekarang sudah ada OSS untuk penyelenggaraan event. Tapi juga akan saya ikuti terus, akan saya cek terus. Karena yang terjadi dulu pernah di sebuah kementerian sudah dibuat OSS. Tapi karena enggak pernah di-cek, enggak pernah dikontrol, sistemnya dimatikan. Artinya apa? Manual lagi. Artinya ketemu lagi. Dan akhirnya ditangkap oleh KPK. Ya, saat itu langsung ditangkap oleh KPK. Saya datang, karena saya datang ke sana. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Masalah utama pengelenggaraan event di negara kita itu adalah kepastian izin yang tidak diberikan jauh hari. Jadi, saya minta juga pada penyelenggaraan event itu mengajukkannya jauh-jauh bulan sebelumnya. Enam bulan sebelumnya, setahun sebelumnya. Mengajukan izin dulu. Artinya itu ada perencanaan yang baik. Manajemen perencanaan yang baik. Kapan event itu disenggarakan. Pemerintah, jajaran pemerintah juga tadi disampaikan oleh Pak Kapolri, totalnya bisa disampaikan hanya dalam waktu 14 hari dari beberapa perizinan tadi. Sehingga pengelenggaraan bisa mempromosikan eventnya. Bisa menjual tiketnya dengan baik. Kalau harinya kurang, sehari kurang bisa ditambah lagi, waktunya masih memungkinkan untuk melakukan itu. Karena juga yang saya dengar, sering mengajukan izin hanya seminggu sebelumnya. Dadaan seperti itu. Ya, sulit kalau sudah didada seperti itu. Jadi kita semuanya memang harus bekerja dengan perencanaan yang baik. Jadi kalau di internasional, artis pun kan juga jadwalnya padat. Jadi memiliki planning yang jauh-jauh hari. Di kita juga sama, artis juga jadwalnya padat. Harusnya penyenggaraannya juga. Meminta izinnya juga harus jauh-jauh bulan sebelumnya. Tidak datakan. Dan bahkan di negara kita ini masih sudah izinnya keluar saja masih dibatalkan. Kejadian itu saya enggak sekali dua kali mendapatkan keluhan itu. Sudah keluar izin saja bisa dibatalkan. Saya enggak tahu karena apa. Alasan karena keamanan. Keamanan itu sebutnya tugasnya aparat kepolisian untuk menyelesaikan agar menjadi dari yang tidak aman menjadi aman. Oleh sebab itu, sekali lagi mengenai digitalisasi proses perizinan ini yang segera kita launching, harapan saya sekali lagi bukan hanya website layanan saja. Tapi betul-betul memberikan kemudahan pengurusan. Betul-betul memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya. Betul-betul memotong birokrasi kita. Dan sehingga munculnya adalah sebuah kos yang lebih murah dan lebih terbuka transparan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, secara resmi saya luncurkan digitalisasi layanan perizinan penyelenggaran event di Indonesia. Terima kasih. Setelah ini rampung PR kita adalah bagaimana agar hak cipta itu bisa berdampak pada para seniman pencipta lagu dan lain-lain. eventnya banyak tapi dampaknya tidak tercipta lagu artisnya juga ini akan tidak berdampak baik kepada para seniman kita saya rasa itu Wassalamualaikum Wr. Wb melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya KomposTV, independen terpercaya